Intro Dalam rangka menekan kriminalitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Satuan Resesa Narkoba Polres Karawang berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pengedar narkoba jenis ganja di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku berinisial D berusia 20 tahun ditangkap di rumah pelaku di Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambai, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat digelada rumahnya, petugas berhasil menemukan ganja yang disembunyikan di dalam sebuah koper di kamar pelaku. Di dalam koper, polisi menemukan kurang lebih 7 kg ganja paket besar dan paket kecil yang dijual seharga 100 ribu rupiah. Menurut pengakuan pelaku, barang haram tersebut didapati dari salah seorang berinisial B yang merupakan seorang santri di salah satu ponpes di Kabupaten Karawang. Kemudian, menurut pelaku, narkoba jenis ganja yang diedarkan rencananya akan disiapkan untuk Pesta Tahun Baru 2019. Kini, polisi terus memburu satu pelaku lain yang merupakan pemasok narkoba jenis ganja tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun kurangan penjara dan maksimalis umur hidup. Jadi, Satres Narkoba, Polis Karawang berhasil mengungkap peredaran narkoba di daerah Karawang yang kemudian ditangkap satu orang pengedar atas nama tersangka inisial D. Kemudian, satu tersangka lagi dalam proses pencarian dan sudah kita tahapkan sebagai DPO. Kemudian, dari tangan tersangka ini kita sita beberapa paket besar ganja, kemudian paket-paket kecil dari ganja yang totalnya lebih kurang 7 kg. Kemudian, terhadap tersangka kita kenakan undang-undang nomor 35 tahun 2009, yaitu pasal 114 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Karawang, Jawa Barat, Marjani Humas, Portes Karawang, salam terbatas.